Orang tua siswa di Kota Makassar sepakat untuk membuka sekolah tatap muka. Para orang tua dan juga sekolah bahkan menandatangani perjanjian sebagai upaya memujudkan sekolah tatap muka. Salah satu sekolah yang sepakat sekolah tatap muka digelar adalah SMP Negeri 15 Kota Makassar di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar. Orang tua siswa, sekolah hingga pihak puskesmas juga ikut dalam kesepakatan agar sekolah tatap muka bisa digelar. Nantinya selain orang tua dan sekolah, sejumlah pihak seperti polisi hingga Satgas COVID-19 akan melakukan pengawasan agar sekolah tatap muka tetap bisa berjalan dengan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Tentunya tidak mungkin guru-guru yang lihat lagi anak saya, tentunya saya sebagai orang tua menjaga anak kami di rumah. Tentunya semua protokol kesehatan apa yang kita disuruh dilaksanakan tentunya saya sebagai orang tua harus melaksanakan. Nantinya akan seperti apa pengawasan tangan-tangan anak mungkin Pak yang akan di sekolah? Kita jaga di rumah setelah bulan, kita lihat dia bawa, kita jemput, ya tentunya kita perhatikan anak, itu intinya. Kami dari Makassar Keper tentunya kegiatan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita ketua bersama, pandemi ini kan belum berakhir. Bahkan informasi yang kami dapat pasca libur lebaran kemarin, tingkat penularan COVID-19 ini agak cenderung meningkat. Berarti perlu ada persiapan-persiapan khusus untuk persiapan tatap belajar secara tatap muka yang ada di sekolah masing-masing. Untuk melihat kesiapan dari SMP 15 ini dengan adanya tempat cuci tangan yang saya perhatikan tadi dan juga penentukan Satgas di internal sekolah ini. Kami sangat mengapresiasi dan saya rasa dari SMP 15 ini sudah siap untuk melaksanakan secara tatap muka pelaksanaan belajar-melajar.